Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share Gimana caranya masukin produk di tiktok shop Buat teman-teman yang baru mau buka toko di tiktok shop Misalkan belum tau ya cara masukin produknya kayak gimana Dan misalkan pengen masukin produk dengan beberapa kategori Misalkan bisa banget Aku bakalan spill caranya Buat teman-teman yang pengen tau Boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Dan kalian juga harus tau ya bahwa Yang aku share ini adalah tiktok yang terbaru ya Maksudnya kayak versi terbarunya guys Ini karena udah update beberapa kali ya tiktok seller aku Jadi ini adalah yang terbaru di tahun 2022 Bulan September, Oktober ya Bulan Oktober guys Buat teman-teman yuk langsung aja ke videonya Pertama kalian harus siapin dulu ya Produk apa yang mau di share dan udah di edit Nah untuk editingnya Buat teman-teman yang pengen tau Editingnya bisa pake Canva guys nih Aku editing Aku foto produk sendiri Dan editing sendiri Nih kalian bisa lihat Ini adalah thrifting crew neck Harganya 40 ribu Aku kasih harga di sebelah kanan 40 ribu ya Editnya di Canva bisa banget Di Canva banyak banget ya Fasilitas-fasilitas editing Yang menurut aku tuh lumayan menarik banget ya Maksudnya kayak bikin orang tertarik dengan editing kayak gini Jangan cuma ngejeblok aja Misalnya nih Kayak gini jeplak aja Ini kan agak kurang menarik ya Agak kurang menarik Makanya harus dibikin variasi guys nih Dibikin variasi kayak gini Supaya lebih menarik lagi Jadi ada background-backgroundnya Ada tulisannya Ada harganya lah pokoknya ya Itu untuk upload produk Dibikin variasi pake aplikasi Canva Kalian bisa banget Terus next selanjutnya Kalian harus punya tiktok seller guys Jadi harus download dulu ya Buat temen-temen pemula Kalian harus download tiktok seller Karena kita upload produknya Itu lewat tiktok seller Nih ini adalah produk ya Kalian kalau misalkan mau nambahin produk Tinggal klik aja Tambah produk Nah nanti munculnya kayak gini Buat temen-temen yang mau masukin gambar produk Biasanya tuh pas part pertama Gambar produknya bisa jadi miring nih Contoh ya Misal aku masukin yang ini Misal aku masukin yang ini Ini tuh jadinya miring ya gak sih Nih jadinya miring kan Makanya harus di edit nih Padahal foto produknya Aku gak miring sama sekali guys nih Nih ini foto produknya berdiri Tapi pada saat di post itu miring Makanya aku tegasin ke kalian Kalian harwaji banget editing foto Editing foto ya Tadi aku bilang bisa editing di Canva Karena nanti biar gak Mempengaruhi pada saat posting Buat temen-temen Misalnya yang agak awam ya Agak awam editing foto Bisa editingnya yang Standar-standar aja gak apa-apa Supaya fotonya Gak miring pada saat di posting Nah oke langsung aja upload produk Nih Yang ini Yang udah aku edit ya Berikutnya Nih kalo yang udah di edit Itu munculnya bakalan Muncul kayak gini Bener-bener muncul Pas banget ya Maksudnya berdiri Karena sesuai editing Terus bingkai fotonya pun ini Tarik foto untuk meletakkan konten Yang ini ada tampilkan Dalam bingkai 1,1 Buat temen-temen yang editing video Buat temen-temen yang editing video Kalian wajib memperhatikan ini ya nih Bingkai yang ada di tiktok itu Cuman 1,1 Jadi kalian harus edit canvasnya guys Jadi canvas itu kayak pengaturan ukurannya Itu wajib banget kalian edit Karena kalo enggak Nantinya enggak pas pada saat upload foto ya Selesai Nih udah selesai Terus kalian tinggal tulis nama produk Nama produknya mau apa Karena aku thrifting ya Aku jadi langsung aja Volume 2 ya Karena volume 1 aku udah upload Nih udahlah gini aja Cruneck volume 2 super gemoy Nah udah Terus kalo misalkan Mau pake rekomendasi kata kunci Boleh misalnya kayak hitam Kayak gitu-gitu Tapi aku enggak pake ya Karena udah kayak gini aja Dan aku juga Produknya pake capital ya Huruf gede Kalo mau deskripsi produk Disini boleh misalnya LD Lebar dada ya Maksudnya Sesuai Info Dari Host Besti Ini aku LD sesuai info dari host Karena aku biasanya live ya Karena aku biasanya live Makanya Aku deskripsikan produknya itu Pada saat live Jadi Keterangannya Lebar dada Sesuai info dari host Jadi maksudnya host live gitu Tapi kalo misalkan kalian produknya Misalnya produknya Jahitan sendiri Atau misalkan produknya Barang baru Karena aku kan barang Thrifting ya Barang bekas gitu Nih kalian bisa tulis aja Misalnya LD 130 Terus panjang badannya Berapa Itu bisa di infoin Di deskripsi produk Terus bahannya apa Kalian bisa infoin juga Di deskripsi produk ya Karena aku thrifting Jadi aku Langsung info aja Sesuai Info host Saat live Nah kayak gini Jadi Kalo punya aku Itu cuman Infonya begini aja Terus nih kategori ya Untuk kategori Kalian mau jualan apa nih Karena aku hodi Jumper Kayak gitu-gitu Aku biasanya Pilihnya yang hodi ini ya Nah Terus Kalo udah Atribut produk nih Kalian mau pake Nggak Misalnya mereknya apa Bahannya apa Ini kalian bisa banget nih Merek 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 Terus kegiatan Bisa untuk bisnis Casual Atau pernikahan Bahannya mau apa nih Rayon Wall Linen Nilon Ada disini Lengkap banget Kalian kalo mau nambahin Atribut produk Bisa Ini juga ada panjang pakaian ya Terus Ada instruksi pencucian juga nih Bisa klik Misalnya cuci kering Terus jangan dicuci Jangan mengering bersih Dan lain-lain Nah ini Pokoknya Banyak banget ya Musim semi Musim gugul Kalian bisa masukin disini Cuman Karena aku kan produknya random ya Karena aku Aku itu produknya random guys Jadi thrifting itu Susah banget gitu Untuk dideskripsikan Karena aku juga Masukin Apa Jualan produknya Saat live doang Jadi aku biasanya Masukin info-info Yang Yang pentingnya aja gitu Gak pake yang gitu-gitu tadi ya Aku gak pake atribut produk guys Kalo mau Masukin bagan ukuran Bisa Misalnya kayak bagan ukuran tuh Lebar dadanya berapa Panjang bajunya berapa Misalnya Panjang lengannya berapa Itu bisa banget Ada bagan ukuran Tapi Ukurannya foto ya Maksudnya bagan ukurannya Dalam bentuk foto Kalo mau Masukin video Boleh Mau video apa Yang kalian masukin Misalnya video Rekaman bajunya Atau video Record bajunya Yang udah diedit Bisa banget Kalo aku Video Biasanya aku dibuat Di Vite-vite guys Jadi Kayak upload video Hari ini apa Terus konten selanjutnya Apa Kayak gitu-gitu Nah Pilih jenis variasi Mau satu variasi Atau Beberapa variasi Kalo aku Aku kan beberapa variasi ya Karena produk thrifting Itu banyak banget Jadi Aku masukin ya Beberapa variasi Terus masukin Variasinya apa Kalo mau tambah gambar Boleh tambah gambar Cuman Aku gak tambah gambar ya guys Karena Aku langsung Masukin nomor Misalnya nih Variasi satu Simpan Misalnya mau tambah lagi Ada variasi dua Kalo thrifting itu kan Jualannya kayak pake nomor ya guys Jadi masukin aja Nomornya sebenernya bisa Nyampe 30 Nih kayak gini Nah Kalo udah Misalkan simpan Aku contohin aja Variasinya Disimpan dulu tiga Tapi kalian mau Variasinya pake nomor Atau pake warna Juga boleh aja Tinggal diketik aja Karena aku warna Jadi aku masukinnya warna Tambah ukuran Ukurannya apa Biasanya aku Ukuran Untuk Apa namanya Untuk toko aku Untuk produk aku Biasanya ukurannya Oversize Untuk ukuran Misalnya kalian bisa Tulis all size Atau misalkan kayak Lebar dada sekian-sekian Itu gak masalah Nah atur harga dan stok Harga mau berapa Kalian mau bisa Edit sekaligus Boleh Atau misalkan Mau edit satu-satu Boleh Karena aku harganya Semuanya sama Jadi aku masukinnya Sama ya Masukin stok Stoknya aku Masing-masing satu Guys nih Kayak gini Udah Yang selanjutnya Yang selanjutnya Kalian Pilih berat paket Berat paket kalian berapa Karena aku tuh Crew neck Hody-hody kan berat ya Jadi aku pilihnya 500 gram Tapi kalo misalkan Kayak kemeja-kemeja Itu biasanya ringan guys 300 gram 200 gram Karena hody-hody tuh Super berat-berat Daripada nombok Jadi makanya aku masukinnya 500 gram aja Tinggi Tinggi berapa Paling aku 20 cm sih Ini juga paling 30 cm lah Lebar plastiknya Panjang Paling 20 cm Gak panjang-panjang banget Kalo mau masukin 30 cm Juga gak apa-apa sih guys Bentar Ini untuk Dimensi produk Sesuaikan aja Mau ada bayar di tempat Gak nih Kalo mau ada bayar di tempat Tinggal diaktifkan aja Nanti orang-orang bisa Bayar di tempat Nih ya Untuk produknya Nih Untuk produknya Karena produk yang aku posting itu sama Jadi yang munculnya kayak gini Cronek volume 1 Cronek volume 1 kan Yang volume 1 ya Harusnya muncul disini guys Karena Bisa jadi Barangnya Apa namanya Barangnya Sama Jadi tidak muncul Coba ya Pake barang Yang berbeda Tapi pokoknya Kayak gitu lah Guys ya Nah Konfirmasi Nanti munculnya Bakalan kayak gini Kalo misalkan Udah Di Apa Kalo udah Di Share nih Munculnya kayak gini Nah Tuh Ini muncul Ternyata butuh proses Harus ditunggu dulu guys Nih Cronek volume 2 super gemoy Stoknya cuman 3 Karena kan aku cuman ngasih 3 ya Nih Nih ya Ini udah Nih Cronek volume 2 super gemoy Udah muncul nih Jadi kalo misalkan Mau edit harga Atau edit stok Kalian bisa disini nih Karena muncul lagi kayak gini Kayak tampilan awal Oke guys Itu dia ya Cara nambahin produk Di tiktok shop Buat temen-temen yang jualan Di tiktok shop Supaya Apa namanya Semoga laku dan laris Buat temen-temen Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye